Hai 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 Sobat Juna, nama Mike Tyson semakin melambung tinggi berkat segudang prestasi yang didapatkannya. Gelar WBC, WBA, dan IBF sukses digenggam di usianya yang baru genap 21 tahun. Tapi siapa sangka di masa-masa inilah Tyson harus jatuh ke dalam lubang gelap penuh keterpurukan. Satu kasus penuh penyesalan dihadapinya yang gelap membuat kehidupan Tyson berubah total. Seperti apa kisahnya? Yuk bareng-bareng kita simak episode ini sampai habis. Oh iya, seperti biasa, ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita. Langsung aja, kita simak kisah perjalanan Mike Tyson episode 9. Check this out! Sebulan setelah pertandingan sengitnya melawan Donovan Ruddock, secara mengejutkan Tyson tiba-tiba saja ditangkap. Kasus pemerkosaan Desire Washington menjadi penyebab utamanya. Diketahui, Desire Washington adalah seorang kontestan kontes kecantikan Miss Black America, yang saat itu baru berusia 18 tahun. Mereka bertemu saat Washington sedang berlatih. Pada 19 Juli 1991, Washington menemani Tyson ke kamar hotelnya setelah semalaman bepergian bersama. Besoknya, Washington mengklaim bahwa Tyson telah memperkosanya. Tyson jelas menolak kedua tersebut dengan alasan bahwa seks tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi klaim Washington dipertegas oleh kesaksian dari sopir Tyson yang mengkonfirmasi keadaan Washington pasca kejadian. Selain itu, dokter yang memeriksa Washington lebih dari 24 jam pasca kejadian juga ikut membenarkan klaim Washington. 10 Februari 1992, Tyson dinyatakan bersalah setelah hakim berunding selama hampir 10 jam. Hingga akhirnya 26 Maret 1992, Tyson dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan 4 tahun masa percobaan. Kelapnya jeruji besi ternyata juga membuat Tyson mendapatkan secercah berkah. Ia mulai mempelajari dan mengubah keyakinannya menjadi Islam. Muhammad Siddiq, seorang ulama Nation of Islam, disebut-sebut sebagai orang yang punya peran penting dalam perjalanan Tyson memeluk Islam. Siddiq pula yang menuntun Tyson untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiga tahun mendekam di balik jeruji besi, Tyson dinyatakan bebas dari hukuman. Saat itu pula Tyson mengumumkan bahwa dirinya sudah menjadi seorang mu'alaf dan memeluk Islam. Kopiah putih yang menutupi kepala jadi penampilan baru Tyson sebagai seorang Muslim. Setelah keluar dari penjara, Tyson menyempurnakan keislamannya dengan mengunjungi Ka'bah, rumah Allah, dan juga tempat paling suci bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Tyson juga merasa lebih tenang dan sabar setelah memeluk Islam. Kembalinya Tyson kepanasnya laga pertandingan tentu jadi momen yang ditunggu oleh banyak orang. 19 Agustus 1995 dibeli Tyson untuk kembali memulai karir tinjunya. Peter McNally jadi orang pertama yang akan menjajal dahsyat nihantaman tangan Tyson setelah empat tahun absen. I'm Hurricane Peter McNally from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Pick them soon, because remember what happens when I wrap you in my cocoon. Testamato once told him, your greatest asset can become your greatest witness. So he's been working a great deal on his group in the past few months, and here we go. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the fight. Seconds into the fight. McNeely on the canvas. Satu pukulan dasyat dari Tyson yang membuat McNeely tersungkur, menutup laga pertandingan hari itu hanya dalam waktu 89 detik. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely stand up. Maybe he's not on his game. Maybe he doesn't want this anymore. Maybe if I put the pressure on him, and do what I do in all my fights, go right at him. Maybe I might catch him. And that was my thoughts. From the word go, I'm going right at him. Now... Kekalahan McNeely terasa semakin tragis karena ia didiskualifikasi. Vinny Vecchione, manager dari McNeely, tak tega melihat anak didiknya yang dihancurkan dengan ganasnya oleh Tyson, sehingga bergegas masuk ke dalam ring untuk menyelamatkannya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Tyson. Pertandingan ini bahkan sampai masuk dalam daftar 50 momen olahraga TV terbaik sepanjang masa. Pada saat itu melawan Tyson tentunya jadi kesempatan yang didambahkan banyak peting juga. Buster Mattis Senior tentu tak ingin melewatkan kesempatan ini. Terhalang usianya yang saat itu tak lagi muda, Mattis Senior lalu meminta Buster Mattis Junior yang tak lain adalah anaknya sendiri untuk melakukan duel dengan Tyson. Tapi sayang, beberapa minggu sebelum pertandingan berlangsung, Mattis Senior justru meninggal dunia. Hilang sudah kesempatan Mattis Senior menyaksikan sang anak beradu kekuatan dengan Tyson. Meski demikian, Mattis Junior tak ingin mengecewakan harapan ayahnya. Laga bertajuk Presumption of Innocence, Mattis Junior lakukan dengan penuh keyakinan menang untuk membanggakan sang ayah. Well, for Buster Mattis Junior, his father... Walk around a fighter like Mike Tyson. Don't be intimidated. And here we go, and Mattis just tonight. Be defensive, and again Tyson continues to miss. And missing again, and missing again. And you know when those punches of that Peter McNeely fight, he hit 24 times. Tyson connects right there. And tonight, he's doing a good job slipping. Tyson is stuck from here. We are through with round one, and bust the Masters in Boston. Here comes Tyson now, and then just rub it. That's slipping, we talked about before. Mattis again with the left. From the top of the left. And throw that uppercut. There was a nice, front uppercut. And then Tyson counters himself. Two big heavyweights, and I'm surprised that... Tapi sayang, 40 detik terakhir di ronde ketiga, Mattis Junior tak lagi sanggup menghindari pukulan Tyson yang semakin menghilang. Hilang sudah harapan Mattis Junior untuk membanggakan sang ayah. Puas dengan pertandingan-pertandingan enteng, Tyson menjajal pertandingan berat untuk memperebutkan gelar juara WBC Heavyweight. Tepatnya 16 Maret 1996, Tyson kembali menghadapi Frank Bruno. Sebelumnya, mereka pernah bertemu pada 25 Februari 1989 dengan Tyson sebagai juara. So, siapakah juara kali ini? I feel very confident. I've got the power, the time in. The time is right to be here. It's peak time. Mr. Bruno, let's get it on! 27 pounds heavier, almost 4 inches taller. Huge reach advantage, and here we go, round one. I'm not about keeping Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. And anytime... Oh, here comes Tyson. Tyson, you can't fix it, Jin. It was never great to begin with. A left hook by Tyson. But Bruno comes forward. 7 seconds to go in the round. Bruno in bad trouble there. Oh, a left hook by Mike Tyson. Flush on the face of Frank Bruno. Another left, and a combination by... Halfway through the second. And that's saying something for 246... Naas bagi Bruno karena bukan hanya kembali kalah dari Tyson, tapi ia juga harus pensiun dari dunia tinju. Gelar juara WBC Heavyweight pun kembali ke dalam pelukan Tyson. Mike Tyson is a different cup of tea. Dante Wilder has got one. Not one. If he catches you with the right hand, he can punch left hook. He's like a wheel mill. But you can't put Mike Tyson in the same bracket with Dante Wilder. It's a good cup. He is back, ladies and gentlemen. The new WBC Heavyweight Champion of the World of Iron, Mike Tyson. Kemenangan Tyson atas Bruno sepertinya menjadi titik terang akan kebangkitannya kembali di dunia tinju. Seperti apa kisahnya? Tunggu part selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.